Untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan Gendut Doni Kristiawan, mantana pemain Timnas Indonesia. Selamat malam, Pak Doni. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Doni, kalau melihat laga nanti malam, akan seperti apa berjalannya? Tentunya ini akan menjadi pertandingan yang seru tentunya, karena Singapura sendiri tidak akan mau menyerah begitu saja, apalagi di depan publiknya. Dan yang pasti juga melihat performa nasional Garuda tentunya sangat signifikan, dari penyisian sampai semifinal ini bermain sangat luar biasa. Dan yang pasti akan terjadi banyak permainan yang cantik. Baik, Pak Doni, ini sudah sejak awal Singapura ini bermain sci-war, dengan pertama melarang supporter Indonesia membawa bendera merah putih ke stadion. Menurut Anda, apakah ini bentuk dari ketakutan dalam tanda kutip pemain Singapura? Atau timnas Singapura? Tentunya ini hal yang biasa tentunya, ada pesi war dari lawan maupun dari dalam hari ini tuan rumah Singapura. Kemarin juga ada beberapa pemain Indonesia yang harus dikarantina kan tentunya itu akan bagot, karena Singapura meminta untuk dikarantina. Kalau menurut Anda, sci-war-nya sudah ada sejak awal datang ke sana ya, sejak karantina ya? Sudah dimulai sejak situ ya? Benar, benar sekali. Nah, itu tentunya pasukan tim, apa namanya, kutisintayong tentunya tidak memperasalkan itu. Tentunya dengan kekuatan terbaik yang ada saat ini di timnas, siapapun lawannya kita akan yakin. Baik, Pak Doni kalau misalnya dilihat, tiga besar di Asia Tenggara itu kan selalu Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Atau Thailand deh, let's say empat ini. Tapi sejak banyak naturalisasi, Singapura ini sudah mulai merangkak pelan-pelan, sudah mulai naik daun. Sementara ini yang dihadapi adalah Garuda-Garuda muda, bahkan ada banyak yang berusia di bawah 23 tahun. Apakah akan menjadi permainan yang cukup kompetitif, cukup seimbang atau bagaimana? Tentunya melihat pasukan Garuda saat ini, dengan kutisintayong yang memanggil beberapa pemain di bawah U23, tentunya ini akan menjadi kekuatan, boleh dibilang, performa tim nasional saat ini bisa kita lihat. Dari penyisian sampai semifinal ini, boleh dibilang selalu naik performanya. Tentunya dengan melihat Singapura yang saat ini, berbeda dengan Singapura yang tahun lalu, tentunya apalagi Singapura sudah mulai banyak naturalisasi, dan tentunya ini di persilatan AFF ini, Singapura menjadi tuan rumah. Ini menjadi salah satu tambahan kekuatan dari tim Singapura sendiri. Dan saya melihat dengan performa tim nasional di AFF tahun ini, sangat luar biasa, bisa kita melihat di penyisian sampai semifinal ini. Tentunya kita tetap yakin, Pak, dengan tim nasional saat ini, kemudian bisa tampil sebagai pemenang. Baik, Pak Doni, kalau kita lihat kan Indonesia sudah beberapa kali ini punya kutukan forever runner-up gitu, juara dua selalu. Itu menurut Anda, kira-kira apa yang menyebabkan tim nasional Indonesia itu justru anti-klimaks di final. Kenapa itu, Pak? Ya, tentunya kembali lagi ya, keberuntungan dan selalu itu yang nomor satu kan tentunya. Dengan kekuatan tim, dengan performa tim, dengan dasik yang diberikan pelatih tentunya, ini yang menjadi, apa ya, Pak, ya, di beberapa kali perhatian AFF, saya lata ikut juga, dulu kita juga selalu tandas di bawah final. Terutama di, kita lihat ke belakang itu, kita selalu menjadi rantap-rantap. Tentunya, mudah-mudahan ini di partai semifinal ini kita bisa menuju ke bawah finalnya dan tentunya ini menjadi apa ya, semacam hadiah yang ditunggu-tunggu tentunya oleh publik Indonesia. Baik, Pak Doni terakhir, tembak skor kira-kira berapa, Pak Doni? Tentunya kita disyakin dengan kekuatan tim nasional darita, saya yakin tim nasional akan menang dengan skor 2-0. 2-0, siap, amin. Kita tunggu seperti apa, pertandingannya nanti malam. Terima kasih Pak Gedut Tony Kristiawan, mantan pemain tim nasional Indonesia.